Pendekar-pendekar Dataran Tinggi Jilid 5 Pada 40 tahun yang lalu, Partai Kunlun dan Partai Buliang membuka pertemuan besar di Sikong Kunlun San orang-orang yang mewakili Partai Buliang adalah Simjie Sin Nye, sebagai ketua rombongan yang juga menjadi ahli waris dari partai tersebut, selanjutnya adik seperguruannya yang bernama Biao Giok Sin Nye, Biao Kong Sin Nye juga diikuti oleh Ho Simleng, Ho Giao Leng dan In Hwe Oshio Pada saat itu In Hwe Oshio baru berumur 13 tahun, Ho Simleng dan Ho Giao Leng adalah saudara sekandung dan kala itu Tio Tayung belum lagi masuk ke pintu perguruan tersebut Dari pihak Kunlun diwakili oleh In Leong Siansu, sebagai ketua rombongan yang juga menjadi ahli waris dari partai tersebut Dengan membawa muridnya Go An Chin, di samping itu ia masih mempunyai dua orang murid Tian Hang dan Tian Tai Dalam pada itu Go An Hian masih muda remaja, ia baru berumur 28 tahun, belum lagi mempunyai murid Pertemuan itu sangat ramainya, setelah tiga bulan pertemuan ini baru bubar Ho Giao Leng pada saat itu baru berumur 20 tahun, masih muda dan lincah, mendengar orang banyak bicarakan soal-soal di kalangan Kang O dan mengeritik orang Kejadian-kejadian di kalangan Kang O, hatinya jadi sangat gembira Ketika sampai pada Kero mengadu pedang, maka tampilah Go An Hian dengan Ho Giao Leng untuk mengadu ilmu pedang Sejak mulanya mereka telah mempunyai hubungan yang ngerat, tetapi biar bagaimanapun Go An Hian adalah seorang huwes hiyu Di dalam pertemuan inilah Go An Hian dengan Ho Giao Leng timbul suatu peristiwa yang telah melewati batas dari perhubungan antara kawan Pada mulanya peristiwa itu tidak diketahui oleh umum, tetapi kemudian telah diketahui oleh Go An Chin dan Ho Sim Leng Go An Chin lalu mencari Go An Hian untuk membicarakan soal itu dengan empat meta Di dalam pembicaraan itulah ia lantas memaki adik seperguruannya, Ho Sim Leng pun tidak mau ketinggalan, ia maki habis-habisan Tapi apa yang mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, walau mereka gusar, tetapi tidak berdaya Setelah pertemuan bubar, Ho Giao Leng ternyata telah mengandung Ia lantas tinggal di kaki gunung Kun Leng dan Ho Sim Leng menemani adiknya itu dengan memberi alasan bahwa mereka hendak menyelidiki Kun Leng Kiam Hoat Mereka meminta supaya Sim Jie Sin Nih supaya pulang dahulu, mereka akan menyusul kemudian Dalam pada itu Go An Hian juga pamitan dengan gurunya untuk berkelana di dalam kalangan Kang O Delapan bulan kemudian, anak itu pun lahirlah, ia adalah Lalia Tau yang sekarang Setelah kira-kira Lalia Tau berumur satu tahun, tiba-tiba Go An Hian lantas kembali Ia lantas berundingkan anaknya itu dengan Ho Biao Leng dan bermaksud supaya mengantarkan Lalia Tau untuk belajar silat dengan Sin Leong Chu dari Partai Bunga Merah di Pegunungan Himalaya Maka mulai saat itu Ho Sim Leng tidak pernah bertemu lagi dengan Lalia Tau Sedangkan sejak perginya Go An Hian dengan membawa Lalia Tau itu, tiba-tiba Ho Biao Leng pun telah lenyap dari pandangan mati Ho Sim Leng Ia hanya meninggalkan surat untuk Eng Chiai-nya bahwa untuk selanjutnya ia tidak akan memperlihatkan wajahnya di depan umum dan kemudian ia mengharap supaya ia bisa tolong memperhatikan sepak terjang anaknya Pada saat itu hati Ho Sim Leng jadi remuk redam, maka ia tidak mau pulang ke Inlem, tetapi pergi ke bagian tengah Tibet, yaitu Keliai, Tian Oong, dan menetap di sana untuk menantikan sampai keponakannya menjadi dewasa Setelah berdiam di Tian Oong selama 10 tahun, pada suatu hari tiba-tiba datang Go An Hian yang telah berkelana 10 tahun Pada saat itu Sim Jiee-sin niep telah mengundurkan diri dan diganti oleh Biao Giok-sin niep Ia yang begitu mengetahui kehilangan Ho Biao Leng lantas memerintah orang untuk mencari keempat penjuru, kemudian dengan seorang diri ia naik ke Kunlunsan untuk bertanya kepada Leong In Sian Su Di antara mereka berdua hampir saja terjadi suatu pertempuran, tapi untungnya Go An Chin keburu mencegahnya sehingga akhirnya tidak terjadi suatu apa Tak lama kemudian Leong In Sian Su pun mengundurkan diri dengan diganti oleh Go An Chin Sian Su sebagai ahli waris Pada suatu hari tiba-tiba Go An Hian balik ke Tian Oong dengan membawa seorang wanita, katanya anak itu adalah seorang yang yatim piatu Ia menyerahkannya kepada Ho Sim Leng untuk dipelihara, anak itu adalah Chie Li Xie Mulai saat itu Go An Hian tidak lagi berkelana, ia terus menetap di Tian Oong yang bersama-sama dengan Ho Sim Leng memperdalam ilmu pedang Berdasarkan penyelidikannya selama ia berkelana di dalam kalangan Kang Oong, ia lantas menciptakan sebuah kiam hoa tunggal, tetapi belum mendapat nama yang sesuai dengan ilmu pedang itu Setelah lewat pula beberapa bulan, tiba-tiba Go An Chin datang ke situ, maksudnya ialah hendak mengajak Go An Hian pulang ke Kunlunsan dan tidak boleh menginjakan kakinya ke Si Chong pula Tetapi Go An Hian masih tetap berkeras, sehingga akibatnya antara kedua saudara ini terjadi cekcok yang diakhiri dengan pertempuran Pertempuran itu berjalan hingga tiga hari tiga malam dan akhirnya Go An Hian kena ditusuk oleh Go An Chin Dan Go An Chin dalam pada itu berkata, sebaiknya kita membagi surat yang diwarisi oleh guru Go An Hian menginsyafi bahwa Su Hengnya sengaja hendak mengusir dirinya dari pintu perguruan itu Maka dihadapan tokoh-tokoh dari Partai Kunlunia lantas menyatakan bahwa dirinya telah tidak mempunyai hubungan dengan partai tersebut Kemudian Go An Hian mencari Ho Sim Leng dan ruah gubuknya Ho Sim Leng Itu lantas dirubah menjadi Tian O Si Ye, kemudian ilmu pedang yang diciptakan itu diberi nama Tian O Kiam Ho At Peristiwa ini orang-orang dari kalangan Kang Ong tidak mengetahuinya Yang mereka ketahui ialah perpisahan kedua saudara seperguruan ini ialah disebabkan olehnya adanya pertikaian di dalamnya Ho Sim Leng karena tidak leluasa tinggal di dalam rumah berhala itu, ia lantas membawa Chie Lee Sye pergi ke Bun Seng Hong Sebentar saja kembali lewat 10 tahun, dalam pada itu perihal Ho Biao Leng belum lagi terdengar Lewat lagi beberapa tahun pada kala itu Chie Lee Sye telah mencapai umur 17 tahun, sedang Lali Ato telah menjadi orang yang berumur 40 tahun Kemudian Go An Hian Sian Su telah menerima cucu muridnya, orang itu tak lain tak bukan adalah La Sye Pa Dalam pada itu Chie Lee Sye karena selalu berkecimpungan di Tiong Go An, ia jarang sekali pulang ke gunung, karena ia jadi menyerahkan La Sye Pa kepada Go An Hian untuk dididik Setengah tahun kemudian, La Sye Pa diserahkan kepada pemimpin agama merah, yaitu Chang Bakan sehingga sampai sekarang Tak lama kemudian Go An Hian betul-betul menerima seorang murid, yaitu anaknya sendiri Lali Ato Ternyata Go An Hian Sian Su karena hendak mengharumkan nama perguruannya, dengan menggunakan pelbagai daya upaya, mengambil kembali Lali Ato dari tangan Sin Leong Cu yang pada saat itu Lali Ato adalah seorang lama muda yang berkepandayan tinggi Go An Hian lalu menurunkan apa yang ia pernah pelajari dan pengalamannya kepada Lali Ato, tetapi ia tidak memberi Tahukan bahwa ia sebenarnya adalah ayah kandung dari muridnya itu Kemudian Go An Hian Sian Su mengangkat Lali Ato sebagai ahli warisnya, tetapi dalam upacara pengangkatannya itu tiada seorang dari Partai Kunlun yang datang memberi selamat Ho Sim Leng sudah beberapa kali hendak mencari Lali Ato dan hendak menjelaskan perhubungan itu, tetapi ia tidak sampai hati Maka ia lantas memaksakan diri untuk terus mengajari Cielicia yang ia sudah anggap sebagai anaknya sendiri Demikian Ho Sim Leng mengakhiri ceritanya Baru sekarang Lali Ato mengetahui asal-usul dirinya, tanpa terasa jadi mengucurkan air mata, saking terharunya Ia lantas berpaikwi, menyembah, di hadapan lukisan Go An Hian sampai sembilan kali Setelah itu berlutut di hadapan Ho Sim Leng Seraya memanggil, Bibi Dalam pada itu metu Cielicia juga mengembang air mata, sambil menarik tangan Lali Ato berkata, Piau Ko Sedang yang Cie Go An, la Ciepa juga ikut merasap terharu setelah selesai mendengar penuturan itu Yang paling aneh adalah diri Ciam Giyok Lan yang telah mengucurkan air matanya di suatu sudut Hati wanita sungguh sukar diduga pikirlah siapa Kala itu mendadak yang Cie Go An telah berkata, bagus, bila Partai Kun Lun bisa memperbaiki hubungannya dengan Bu Liang Pei Niscaya itu akan menguntungkan kedua belah pihak Mudah-mudahan bisa demikian, kata Sim Leng cepat Tahun depan Partai Ku, Tian O Pei, pasti akan ikut beserta dalam pertemuan itu, Lali Ato bilang Baru saja Lali Ato berkata demikian, dari kejauhan terdengar suara yang tajam Di dalam pegunungan yang sunyi senyap itu suara tersebut dapat didengar nyata sekali Mendengar suara itu Ho Sim Leng telah melompat bangun seraya berkata Tau Luntu datang lagi untuk mengajak aku bertanding Suara itu atau lebih tepatnya teriakan itu kian lama kian bertambah dekat Sehingga akhirnya berhenti di depan pintu Bersamaan dengan itu terdengar orang membentak Nenek Ho, engkau kira kau takut kepadamu tanda seru Lekas keluar untuk menerima pukulanku Orang tua aneh itu sungguh tidak tahu aturan Setelah diusir oleh suhengnya keluar tembok besar Dan pada 10 hari yang lalu ia datang kemari Serta pernah bertanding denganku selama pukul 3 malam Tapi belum diketahui siapa yang berkempandaian lebih tinggi Orang ini mempunyai kepandaian yang tinggi Bila kamu bertemu dengannya harus berlaku hati-hati Kami sudah pernah bertemu dengannya Malah pernah bertempur lagi Demikian Lalia Tau menjelaskan Kemudian ia lantas menceritakan kejadian yang dialaminya Pada beberapa malam yang lalu Baru saja Lalia Tau selesai bercerita Tiba-tiba terdengar suara gaduh Dan ternyata pintu besar dari rumah itu telah kena dirubuhkan Tau luntuh dengan gerakan yang lincah Telah berhasil masuk ke ruang dalam Begitu masuk ia lantas menyerang Lalia Tau Sambil berteriak Ternyata engkau bersembunyi di sini Cepat-cepat Lalia Tau mengegoskan serangan itu Tapi rupanya sudah agak terlambat Bersamaan waktunya dengan itu terdengar bentakan simleng Lalia Tau lekas mundur Begitu suaranya sampai Orangnya pun tibalah Kemudian dengan kecepatan luar biasa Ia sanggahkan serangan Tau luntuh yang ditujukan ke diri Lalia Tau Yang membuat kedua orang itu masing-masing jadi mundur ke belakang Engkau yang tidak mau mengakui ia sebagai keponakan muridmu Masih tidak mengapa Untuk apa engkau hendak mencelakainya? Lalia Tau sambil merangkapkan sepasang tangannya telah berkata Susiok, T.E. Chu menerima salah Nyalimu sungguh besar sehingga berani melukai Susiokmu Rupanya ada lapar belakangnya Kata Tau luntuh sambil tertawa dingin T.E. Chu tidak berani Aku datang kemari Ia lah hendak mencari engkau untuk menerima salah dan meminta maaf Sehabis berkata demikian ia lantas menceritakan bagaimana ia mencari Tau luntuh Sehingga akhirnya ia sampai ke tempat kediaman Simleng Bagus, kau tahu apa dosanya kalau seseorang melukai Susioknya Kata Tau luntuh sambil tertawa dingin T.E. Chu tidak tahu Kata Lalia Tau Lekas buntungkan tangan kananmu bentak Tau luntuh Perkataan itu membuat wajah orang yang mendengarkannya jadi berubah seketika itu juga Tiba-tiba terdengar Ho Simleng yang sambil tertawa besar berkata Lau ko ai, kau sungguh tidak tahu malu Setelah diusir dari pintu perguruanmu Kini engkau hendak berlaku seperti tiang puai lagi Laji, jangan kau akui dia sebagai Susiokmu Ini adalah urusan kami Engkau tidak perlu turut campur kata Tau luntuh dengan gusarnya Mendengar itu Simleng jadi sangat marah Segera balas membentak Lau ko ai, setelah engkau berani masuk ke dalam rumahku ini Aku berhak mencampuri segala perbuatanmu Tau luntuh segera mencabut goloknya Dalam pada itu Simleng juga sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi Kembali membentak Lau ko ai, mari kita bertempur Aku hendak melihat berapa tinggi kepandayanmu Sehingga berani berlaku begitu Jumawa Sehabis berkata demikian Ia lantas meneriaki Laliato Laji, lekas keluarkan senjatamu Setelah itu, ia segera mencabut pedangnya Sedang Laliato sebetulnya tidak mau bermusuhan dengan Tau luntuh Tapi si orang Shito itu mendesaknya sampai melewati batas Maka akhirnya ia juga mencabut pedang panjangnya Aku juga ada bagian bentak si Egoan Sehabis membentak begitu, ia lantas mengeluarkan gergau henglunya Gentar juga Tau luntuh ketika melihat keadaan itu Di samping itu ia juga bukan seorang yang tolol yang tidak dapat melihat gelagat Maka sambil memperdengarkan teriakan aneh berkata Kamu hendak mengandalkan orang banyak untuk mengerubuti aku? Betul, siapa suruh engkau selalu mencari musuh? Kata Simleng sambil tersenyum mengejek Sehabis berkata demikian, ia lantas mengibaskan pedangnya untuk mulai menyerang Tahan teriak Tau luntuh agak gugup Kemudian sambil tersenyum mewah ia berkata Hai Nenek Siho Bila Engkau seorang pemberani Jangan kau pergi dari sini tak lama lagi Aku pasti akan datang pula kemari Sambil berkata ia terus mundur Ketika sampai di pinggir pintu tubuhnya Lantas melompat keluar dan mementangkan ginkangnya Dilain saat ia telah lenyap dari pandangan orang banyak Kala itu Fajar sudah mulai menyingsing Karena masih banyak tugas yang harus diselesaikannya Si Egoan segera berpamitan dengan orang banyak Laliatau karena ingin tahu lebih banyak mengenai riwayat hidup ibunya Maka ia masih tetap berdiam di rumah Simleng sampai beberapa hari lagi Pada suatu hari, ketika Laliatau tersadar dari tidur siangnya Mendadak ia mendengar di kebun, terdengar suara beradunya senjata Cepat-cepat Laliatau pergi ke sana Terlihat olehnya bahwa bibinya tengah bertempur dengan La Si Epa Ternyata Simleng hendak menjajal ke pandayan sutitnya yang baru bertemu itu Sedang Ciam dan Cie berdua menonton dari sebelah samping Coba kau mainkan Sin Hoa Kiam Hoat dari Kunlun San Dan demikian terdengar Simleng berkata Tolong Su Epo memberi petunjuk kata La Si Epa Kita adalah orang sendiri, buat apa berlaku begitu sejiye Kata Simleng seraya tersenyum Betul, timbrung Cialisie yang juga sambil tersenyum Wajah La Si Epa segera berubah menjadi merah Kemudian ia mencabut pedang panjangnya Yang langsung ditusukan ke arah bahu kiri Simleng Tapi ketika sampai setengah jalan, mendadak serangannya berubah Tujuannya tidak lagi ke bahu kiri si Nenek Ho Tapi sebaliknya ke bahu kanannya Cepat serta hebat serangan itu Ketika serangan tersebut hampir mengenai diri sasaran Terlihat tubuh Simleng bergerak sedikit dan entah ia menggunakan gerakan apa Mendadak terdengar suara terang Berbareng dengan itu pedang La Si Epa hampir terlepas dari genggamannya Yang memaksa La Si Epa mundur dua langkah Kini kau sambutlah dua buah serangan ku Simleng bilang Sehabis berkata demikian Ia segera menyerang Tapi gerakannya sengaja ia perlahankan La Si Epa segera mengenali gerakan itu Yaitu gerakan Hengkenghwi Tawato melintasi kanal dari Sinhoakiam Hoat Maka cepat-cepat ia melompat ke samping guna mengegoskan serangan tersebut Tapi tidak sangka Simleng menggunakan serangan berantai Yaitu gerakan Semhoanto Guat atau tiga buah gelang Merebut rembulan yang ditujukan ketiga bagian tubuh La Si Epa di dalam waktu yang hampir bersamaan Walaupun La Si Epa mengenali ilmu yang digunakan oleh Simleng Tapi karena dilakukan dengan cepat sekali Baru saja ia hendak mengegoskan serangan yang pertama Mendadak sudah terdengar bentakan Simleng Kena, sehabis mementak begitu ia menarik kembali serangannya Ketikalah Si Epa melihat dirinya sendiri Tampaklah olehnya bahwa baju di atas bahunya terdapat sebuah lubang Kalau saja Simleng bersungguh-sungguh menyerang padanya Bila tidak mati, sedikit Si Epa akan terluka parah Bibi, Kiam Hoatmu ternyata lebih cepat bila dibandingkan dengan permainan ayahku Teriaklah liatau Simleng hanya tersenyum tak berkata Sudah berapa lama kau belajar ilmu pedang dengan Chuwiajitanya Simleng Setelah lewat sesaat kemudian kepadalah Si Epa Sepuluh tahun, jawab Si Epa Dengan Susiok Chowamu Setengah tahun, jawab pemuda Tibet itu Kemudian ia menambahkan Susiok Chowamu telah menurunkan seluruh ilmu Nukkeng Kepeco kepadaku Mendengar itu Simleng jadi tersenyum kemudian berkata Coba kau pertunjukkan ilmu Nukkeng Kepeco kepadaku Sendiri tanyalah Si Epa Simleng menganggukan kepalanya Si Epa juga tidak berlaku sejai lagi Ia segera memperlihatkan ilmu yang pernah ia pelajari di hadapan Simleng dan lain-lainnya Baru sajalah Si Epa mainkan tiga jurus Mendada ada seorang melompat masuk ke dalam kalangan sambil berteriak Mari aku menemanimu untuk main pedang Orang itu tak lain daripada Chielisie Begitu sampai, ia juga segera membentangkan ilmu Nukkeng Kepeco Tapi setiap gerakannya selalu menyerang ke bagian yang berbahaya dari tubuh La Si Epa Sebaliknya dengan pemuda Tibet itu, siapa terus main mundur saja, sampai akhirnya ia jadi ngempet ditembok Anak Tolol, lekas berhenti bentak Simleng Tapi bentakan itu tidak dihiraukan oleh Nona Chie Pada saat itu Chielisie telah membentak Suka, mengapa engkau berdiam diri saja? La Si Epa tidak menjawab dan juga tidak balas menyerang Bila engkau masih tidak mau turun tangan, aku juga tidak berlaku sejai lagi, kata Chielisie lagi Si Epa tetap tidak balas menyerang, sebab ia telah terpesona akan kecantikan si Nona Sehabis mengejek begitu, Chielisie benar-benar menyeranglah si Epa dengan menggunakan gerakan hengkok huian atau burung belibis terbang melewati lembah Sukutolol ejek Chielisie Sehabis mengejek begitu, ia benar-benar menyeranglah si Epa dengan menggunakan gerakan hengkok huian atau burung belibis terbang melewati lembah Si Epa hanya menyanggah serangan tersebut, tapi tidak balas menyerang, sebaliknya ia jadi berdiri terbengong di bawah tembok tersebut Siapa yang suruh kau ke situ bentak Simleng? Entah mengapa, ketika ditanya oleh Giebu atau ibu angkatnya, wajah Chielisie jadi berubah menjadi merah dan jawabnya dengan gugup Aku, aku, lekas kau minta maaf kepada sukumu perintah Simleng Ini semua salahku, sekali-kali tak dapat disalahkan kepada su Moi, karena-karena apa, si Epa sendiri tidak tahu Laliato dapat melihat tegas perubahan wajah orang, tanpa terasa hatinya jadi merasa lucu Cepat-cepat ia menghampiri mereka seraya berkata, sudahlah, sungguh seperti adat anak-anak saja sehabis berkata demikiam Ia lantas menepuk bahulah si Epa kemudian berkata kepada Chielisie, gerakan hengkok hui engmu sungguh hebat Dalam pada itu Simleng sambil tersenyum telah bertanya kepadalah si Epa, tadi kenapa engkau tidak balas menyerang? Setelah berdiam untuk beberapa saat lamanya, si Epa baru menjawab, karena, karena aku suka padanya, tapi kemudian dia tahu bahwa dirinya telah kelepasan omong segera berkata lagi Aku, aku juga tidak tahu Simleng ketika melihat keadaan mereka, hatinya jadi mengerti 8-9 bagian, yang membuat ia jadi sangat gembira Aku lihat engkau telah mempunyai dasar untuk mempelajari ilmu pedang Mulai besok, engkau boleh ikut belajar silat, pagi belajar W.E. Ken, tengah hari melatih kiam su Tapi sekali-kali jangan kau lupakan, orang belajar silat sama halnya kapal yang dibawa oleh arus air, sedikit tidak boleh mandek atau apa Mengerti kau? Ya, Teocu mengerti, akan Teocu ingat pesan itu sampai di akhir hayatku, si Epa bilang Dengan tidak mengatakan sesuatu apa, Simleng sudah segera berlalu dari situ Di bawah penilikan Ho Simleng, kepandayanlah si Epa maju sangat pesat Pada suatu hari, dengan seorang diri ia melatih gerakan Sam Ho Anto Guat Setelah ia berlatih untuk beberapa saat lamanya ia masih juga belum puas Sebab masih ada beberapa gerakan yang belum dipahaminya benar-benar Mendadak di belakangnya terdengar suara yang merdu serta halus Adiklah si Epa, lebih baik kau mengasoh dulu, aku bawakan teh untukmu Ketika si Epa berpaling, ternyata yang berkata demikian adalah Ciam Giyok Lan Cepat-cepat ia berkata, oh kau, Ciam Giyok Lan duduk di sampingnya Mengapa selama beberapa hari ini Ciam Giyok Lan selalu menanyakan riwayatku saja? Segala ayah bundaku, saudara-saudaraku Aku sendiri juga tidak tahu mengenai itu, pikirlah si Epa sambil minum teh Tapi baru saja ia berpikir sampai di situ Mendadak Ciam Giyok Lan telah bertanya Adik, coba katakan padaku, apakah engkau mempunyai seorang kawan si Uye? Nah datang lagi, kata hatilah si Epa Tidak ada, berapa umurnya tanyalah si Epa setelah berpikir sebentar 20 tahun, kata Giyok Lan sambil tersenyum Apa maksud Ciam Cie Cie menanyakan itu? Ditanya begitu wajah Ciam Giyok Lan jadi bersemu merah Lalu sambil tersenyum berkata, hanya untuk main-main saja Apa bagusnya dibuat memain katalah si Epa dengan terus terang Ditanya begitu di sudut metu Giyok Lan mendadak berubah menjadi merah Melihat keadaan itu si Epa segera berkata, memang sangat menarik Patut untuk buat main-main Cie Cie, kau hendak menanyakan apa lagi? Ciam Giyok Lan tetap menundukkan kepalanya tanpa berkata Melihat keadaan itulah si Epa jadi cemas Lalu sambil memaksakan diri untuk tersenyum Ia berkata, Cie Cie, harap kau jangan marah Memang aku yang salah Mendengar perkataan itu, tanpa terasa Giyok Lan jadi tertawa dan berkata Siapa yang marah terhadapmu sehabis berkata demikian Ia lantas menggeser tubuhnya menjauhi diri si pemuda Kemudian kembali menundukkan kepalanya La Siepa adalah seorang yang paling takut berhadapan dengan wanita Kini ketika melihat keadaan Giyok Lan, hatinya segera berkata Mungkinkah ia? Ah, tidak mungkin, bukankah ia telah melihat hubungan antara aku dengan Cie Moimoi? Tapi, hati Seorang wanita sungguh sukar diduga Entah apa yang sedang dipikirkannya Tak lama kemudian, mendadak Giyok Lan berlalu dari situ Cepat-cepat si Epa memanggil, jangan kau pergi Cie Cie Ya, aku kembali, jawab Giyok Lan Ketika Giyok Lan balik lagi ke situ, di tangannya tampak memegang sebuah benda Kemudian ia duduk di atas tanah, sedang tangannya tak hentinya mengusap-usap benda itu Sesaat kemudian ia melemparkannya ke atas udara, kemudian disambutnya lagi Perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang, kemudian ia bertanya, baguskah permainan ini? Sungguh bagus dan menarik jawab La Siepa cepat Pada suatu ketika, mendadak Giyok Lan jadi kelepasan tangan, benda itu jatuh di hadapan si Epa Cepat-cepat pemuda Tibet ini memungutnya, seraya berkata Ciam Cie Cie, dari mana kau mendapat kelinci kemala ini? Coba kau terka kata Giyok Lan sambil tersenyum Mana aku bisa menerkanya? Tapi, rasanya aku pernah melihat benda semacam ini, tapi entah di mana Mendengar perkataan itu, Giyok Lan segera memandang wajah si pemuda dengan penuh harapan dan berkata Di mana? Lekas kau katakan Ya, aku ingat sekarang, dulu ketika digit Goat San Chang Bakon menyerahkan sebuah kelinci kemala kepada Lalia Tau Susiok Benda itu sama benar rupa serta bentuknya dengan kelinci kemalamu ini Adik, mari kau ikut aku ajak Giyok Lan kemana tanyalah si Epa Heran Mencari Susiokmu untuk melihat kelinci kemala Tak ingatkah engkau bahwa kemarin pagilah Susiok telah berlalu dari sini? Kita hendak mencari kemana kata si Epa sambil tertawa besar Wajah Ciam Giyok Lan segera berubah jadi bersemu merah Sesaat kemudian ia baru berkata Ya, aku tadi melupakannya Ternyata Lalia Tau setelah berdiam di rumah bibinya itu Ia telah mengetahui banyak perihal diri ibunya Kemudian ia karena selalu teringat akan diri Chang Bakon yang hendak menghadapi utusan kerajaan Cheng yang hendak meribut di Tibet Karenanya ia jadi tak dapat berdiam terlebih lama di situ Segera turun gunung dan pergi ke Lasa, ibu kota Tibet Ciam Chie Chie, Susiokpo mengatakan padaku Bahwa tak lama lagi ia akan menurunkan buliang Kiam Hoat kepadaku Menurut dugaanku, buliang Kiam Hoat kalian tentunya sangat hebat Katalah si Epa Buliang Kiam Hoatnya Sukoubu memang sangat hebat Dan jarang menemui tandingan, kau harus giat untuk mempelajarinya Tentu, tapi, aku sekarang hendak melihatnya Ciam Chie Chie, maukah engkau mengajarkan sedikit kepadaku? Hati Giyoklan pada saat itu sangat risau Sehingga jawabannya jadi ngawur Kau harus baik-baik mempelajarinya Kiam Hoatnya Insusiok sangat hebat Kau kenapa? Ciam Chie Chie tanya si Epa Heran Oh, maaf, hari ini aku karena kurang enak badan Jadi tidak dapat melatih ilmu pedang Apa yang sedang dipikirkan oleh Ciam Chie Chie Pikirlah si Epa Kemudian baru saja hendak bertanya Mendadak di belakangnya terdengar orang tertawa besar Sambil berkata, tampaknya kalian senang bermain di sini Ketika La Si Epa dan Ciam Giyoklan berpaling Orang yang berkata demikian ternyata adalah Chie Lee Chie Setelah Chiam Chie Chie tidak enak badan Untuk apa engkau masih memaksanya guna menunjukkan buliang Ciam Hoat Tanya Lee Chie pada La Si Epa Ditanya begitu aja Pemuda Tibet itu berubah menjadi merah Kemudian berkata, rupanya engkau tadi mencuri dengar percakapan kami Oh, ah, mana aku berani berbuat demikian Kata Lee Chie sambil tersenyum Kemudian sambil tetap bersenyum Nona Chie ini berkata kepada Giyoklan Chie Chie, bolahkah aku melihat kelinci kemala tadi? Ini adalah barang pusaka dari keluargaku Tidak dapat sembarang diperlihatkan kepada orang luar Maaf Tentu saja, aku adalah orang luar Mana mempunyai rejeki baik? Kata Lee Chie Seraya memaksakan dirinya untuk tersenyum Kemudian sambil berpaling ke arah La Si Epa Ia berkata, suko, rejekimu sungguh besar sehabis berkata demikian Sambil menutup mukanya dengan kedua belah telapak tangannya Ia berlalu dari situ Melihat itu Giyoklan jadi menghela nafas Ia tahu bahwa Lee Chie telah salah paham Dan salah paham ini tak dapat dijelaskan dengan dua atau tiga patah kata saja Kemudian terpikir oleh Giyoklan Bahwa orang yang sedang dicarinya sampai saat itu masih belum juga diketemukannya Hatinya jadi merasa pedih Maka kemudian tanpa mengatakan suatu apa Ia juga berlalu dari tempat itu Kini tinggallah La Si Epa seorang diri Yang terus berdiri bengong di situ Makhluk yang paling aneh di dalam dunia ini Adalah wanita gumamnya perlahan Sehabis berkata demikian Perlahan-lahan ia melangkah masuk ke dalam rumah Simleng